Halo anak-anakku kelas 3 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak Alhamdulillah ya anak-anakku kelas 3 semuanya kemarin kita sudah belajar tentang powerpoint nah Mr.Bus berpesan yang powerpointnya belum dikumpulkan ya hasil powerpointnya itu dikumpulkan di GCR ya lihat nanti softwarenya ya ada judul apa kalian kemarin itu Doraemon ada judul Spongebob ada judul tentang bunga ada tentang buah ya dan lain-lain kalian bisa mengumpulkan anak-anak ya dikumpulkan di GCR karena kalian sudah praktek untuk membuat powerpoint dan Mr.Bus perlu untuk melihat hasilnya ya anak-anakku kelas 3 semuanya kali ini kita akan belajar fotografi anak-anak ya nah kalau nanti diminta mama papa ya ada diminta tante untuk kalian mengambil foto jadi bagus nah anak-anak untuk pertemuan kali ini Mr.Akan mengajarkan komposisi framing ya anak-anak ya bila pun penjelasan detailnya adalah sebagai berikut ya anak-anakku kelas 3 semuanya Mr.Abas mau menunjukkan ya anak-anakku kelas 3 semuanya Mr.Abas mau menunjukkan teknik komposisi framing ya nah anak-anak frame itu apa namanya bingkai ya nah anak-anak nih foto biasanya kan kasih kita kasih bingkai pinggir namun ini dalam sebuah foto anak-anak ini ada kakek sedang membaca Al-Quran Al-Quran di dalam mushollah ini terlihat mushollah ya nah ini teknik framing terlihat kakek ini sedang membaca Al-Quran di dalam mushollah ini terlihat mushollah ya nah ini teknik framing jadi tidak usah kita membengkai atau kita bingkai nggak apa-apa ya namun ini sudah membengkai kakek ini selanjutnya framing kedua ini ada taman anak-anak nih nah ada taman framenya bulet anak-anak nah framenya bulet disana ada taman ternyata trellis besi ini bisa menjadi frame sebuah foto ya nah selanjutnya ada lagi gambar nih kain disobek jadi framing nah ini anak-anak ada pemandangan yang terang ya jadi kayak tv ya hasilnya nah ini gelap tapi melihat di depan sana terang alam ini menjadi dibingkai oleh nih bentuk bangunan ini ya nah jadi mata kita diajak untuk melihat kesana nih ceritanya dengan terlihat pengambilan gambarnya dari sebuah bangunan di dalam bangunan nah ini juga ini jendela juga sama ya framing dari jendela nah ini jelas itu frame frame foto ya nah ini sama jendela jadi kalau ini alam anak-anak nih alam nah framenya adalah kayu besar anak-anak nih kayu ada dua nah jadi tidak harus empat sisi frame itu ya atau bingkai itu dalam sebuah fotografi ini komposisi framing nah anak-anak ini sepion anak-anak nih sepion mobil atau motor nah di foto sepionnya menjadi frame orang yang ada di belakang mobil ini terlihat nah ada di dalamnya jadi fokus kita melihat disini fokusnya di dalam frame ya ini gambar sekitarnya tidak terlihat ya anak-anak ya nah selanjutnya anak-anak nah kita mengetahui teorinya anak-anak nih framing berarti membingkai teknik framing adalah cara yang digunakan untuk memberikan bingkai pada subjek atau objek utama pada sebuah foto dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita nah tadi sudah ya contohnya selanjutnya frame akan berfungsi seolah-olah membatasi dan memberi pengantar bagi pemahaman kita pada lingkungan sekitar foto nah adalah seolah-olah membatasi dan memberi pengantar bagi pemahaman kita pada lingkungan sekitar foto oh ini anak-anak nih oh ini memberikan pemahaman terhadap kita anak-anak nih oh ini musholat itu orang haji oh ya tak oh taman ini di foto dari garasi lantai 2 nah terlihat kan jadi ada pemahaman lingkungan sekitar foto oh nah oh ini dari gedung nah jadi terlihat lingkungannya pemandangan dari mana nah itu fungsi framing ya fungsinya disambil membatasi membawa kita memahamkan lingkungan sekitar foto selanjutnya bingkai foto biasanya memiliki empat sisi frame atau bingkai biasanya mempunyai empat sisi ini kanan bawah kiri atas nah pada teknik framing tidak terfokus empat sisi anak-anak dengan tiga sisi atau dua sisi sudah bisa disebut framing contohnya tadi dengan ini tidak harus nah ini biasanya empat ini satu dua tiga atasnya daun nah ya ini juga gitu nih sama ya satu dua tiga nah tidak harus sama framenya nah selanjutnya pemahaman ketiga dengan membuat elemen lain mengisolasi subjek utama kita bisa kita bisa menuntun mata dan perhatian orang yang melihat foto ke arah subjek utama ya selanjutnya framing dapat kita eh maaf ini salah ya framing dapat kita ambil ya dari ya dari beberapa pilihan seperti ranting pohon kalian jadikan framing bisa jendela bisa rangka besi bisa cermin bisa cermin bisa struktur bangunan juga bisa dan lain-lain ya kalian bisa mencobanya untuk mengambil frame sebuah foto ya bebas pakai ranting pakai jendela rangka besi cermin bebas nah kalian praktek ya pakai HP fotonya ya nah untuk latihan nah besok kalau Mr. Abbas membahas lagi insyaallah kita bisa mengumpulkan tugasnya demikian anak-anak selamat mencoba ya anak-anak demikian penjelasannya Mr. Abbas terkait dengan framing pada fotografi ya komposisi framing nah anak-anak dapat berlatih di rumah ya kalian bisa mengambil foto dari HP ya kalian bisa mengambil objek di lingkungan sekitar rumah ya nanti kalau jauh-jauh ya harus aku harus ke tempat wisata duduk untuk mengambil objek ya tidak perlu ya nanti kejauhan waktu Corona ini aku harus ke jalan ini rame banyak mobil ya bahaya nah kalian bisa praktek untuk mengambil gambar dengan objek lingkungan sekitar rumah kalian ya selamat belajar selamat praktek semoga kalian sehat selalu Mr. Akhiri mari kita membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillahirrabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah